Intro Bapak, Ibu, Pemirsa TV One yang saya cintai Rasulullah memang mengajarkan kepada kita Ibedak binafsik Kalau urusan ibadah mulai dari dirimu sendiri Tapi kalau urusan sosial, kemasalahan umum Boleh kita mengajak orang lain Bapak, Ibu, Hadirin tentu saja Agama rakyat, bagaimana agama penguasanya Zaman dulu itu kalau raja Hindu, rakyatnya banyak Hindu Rajanya Buddha, rakyatnya banyak Buddha Kalau pemimpinnya rajin ibadah, insyaAllah rakyatnya juga mengikut Ya, penmalu kalau jenderal sembahyang hansip enggak Ya, ya, perlu keteladanan, perlu contoh dari atas Tapi tetap dalam prinsip saling menghormati, saling menghargai Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati Karena itu kita menghormati orang yang beda agama Soal agamanya mah, lakum dinukum waliyadin Ya, tuh Yang kedua tuh, tiga pertanyaan tadi Pertama apa tadi? Pertama, masalah dari penelpon tadi Ini bagaimana menjaga akhlak kita, Kiai? Di zaman yang sudah serba canggih, akhlak semakin bobrok Nah, untuk mempertahankan biar akhlak seperti Rasul itu gimana? Ya, jadi ikan hidup Ikan kalau hidup tuh di laut Biar tiga tahun berenem di air asin Enggak mengikut jadi asin Ya, tapi kalau mati Ikan mati kan gimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asin Kalau kita jiwanya mati Jiwa mati itu karena jauh kering dari iman Jiwa mati, kita kayak ikan mati Digaremin asin, diasemin asin Kumpul sama ustad, kalem kayak ustad Kumpul sama tukang mabok, tenggeng aja lagi Gue sih bagaimana nyamper aja gue mah Gampang diasem geremin oleh lingkungan Gak punya stabilitas temperatur batin Jadi menjaga akhlak Rasulullah itu perjuangan Dan perjuangan itu baru kelihatan berjuangan Kalau udah ngadepin musuh Kalau kayak saya teriak-teriak Berantas korupsi Ganyang korupsi Itu main teng Karena saya memang gak punya kesempatan korupsi Tapi kalau orang punya kesempatan Berani teriak kayak begitu Itu yang jihad Perjuangan makin tinggi nilainya Kalau kita ngadepin musuh Sekali lagi Perjuangan makin tinggi nilainya Kalau kita ngadepin musuh Sama juga bulan puasa bang Mengendalikan nafsu kapan? Siang-siang mempantes lagi puasa Habis maghrib Keadaan memungkinkan Segalanya boleh Disitu kelihatan pengendalian itu Pada saat situasi dan kondisi menunjang Yang kedua apa tadi? Yang kedua Kenapa yang dirayakan oleh umat muslim itu Cuma kelahirannya? Ya Kalau saya pikir Memperingati kelahiran totalitas Memperingati seluruh kehidupan Cuma redaksi saja Yang kita peringati adalah Totalitas kehidupan Sejak lahirnya Sampai beliau wafat Karena di dalam seluruhnya Terdapat Uswatun Uswatun Hasanah Jadi itu Total Yang kita peringati Totalitas kehidupan beliau Jadi walaupun Secara harfiah Memperingati wafat beliau Sudah termasuk dalam Totalitas kehidupan Karena memperingati maulid kan Bukan hanya memperingati Pada saat beliau dilahirkan Tapi akhlaknya Perjuangannya Ibadahnya Dalam konteks kekinian Bagaimana kita menjadikan itu Sebagai panutan Tidak ada pemimpin yang demikian Besar cintanya kepada umatnya Seperti Rasulullah S.A.W Dari dunia Sampai akhirat Beliau cinta kita Dari dunia Sampai akhirat Beliau bela kita Pantas Kalau pemimpin seperti ini Kita cintai Sepenuhnya Ya Bu Ya Bu Beliau cinta sekali Kepada kita Dari dunia Sampai akhirat Beliau bela kita Dari dunia Sampai akhirat Udah Ustaz Saya udah cinta benar Sama Nabi Buktinya apa Malam muludan Boleh Boleh Tapi ada yang lebih Prinsip Pertama Orang yang cinta Pas biasanya Banyak nyebutin Orang yang cinta Sesuatu Pasti banyak nyebutin Ini ibu ini Asal lagi demen Gelang Kok di pojokan Gelang Dia lagi demen Dia lagi demen Orang yang cinta Banyak nyebutin Kalau cinta kita Kepada bagi Dan Nabi Banyak nyebut beliau Banyak nyebut Al beliau Artinya banyak Bersalawat Kepada beliau Satu Yang kedua Orang cinta Biasanya nyontoh Ya Anak-anak kita Yang lagi demen Cari identitas Apa yang dia demen Itu yang dia contoh Pulang nonton Film Silat Waduh Mau jadi pendekar Pulang nonton Film India Kaga boleh Lihat puhunan Mau nyanyi Jadi Saharukan Apa yang dia contoh Apa yang dia demen Itu yang dia contoh Kalau kita cinta Kepada bagi Nabi Beliau yang harus Kita jadikan Idola Beliau yang harus Kita jadikan contoh Beliau yang harus Kita jadikan panutan Baik akhlaknya Perjuangannya Maupun ibadahnya Dua Yang ketiga Orang cinta Biasanya rela berkorban Ya Ya Dulu lagi Bode-bode Mau bawa pinjaran anak Berkorban gak Berkorban Nungguin Jum-jum Di bawah tiang listrik Kepanasan Endah Endah aja Udah Enggak 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 enak Orang cinta Biasanya rela berkorban Mau berjuang Relah berkorban Apa yang sudah kita perjuangkan Apa yang bisa kita korbankan Untuk syariat Yang beliau bawa Untuk agama Yang kita cintai ini Dengan catatan Orang yang tidak Mau berkorban Biasanya akan sering Jadi korban Maka lebih baik Berkorban Daripada menjadi korban Maka lebih baik Maka lebih baik Maka lebih baik